What's up basketball fans, balik lagi di showbasket episode ke 7 Bagi ini benar gue Rocky Padilla Dan sebelum memulai showbasket kali ini Seperti biasa gue mau bilang thank you banget Yang sudah selalu menonton youtube channel gue Dan juga sudah memberikan likes untuk semua video gue Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe Please subscribe channel gue Kalau begitu maksudnya kita ke segmen pertama Yaitu World Basketball News Mau membahas Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers ini struggling mode di awal musim ini Mereka baru menang 3 kali dan kalah 4 kali Jika kalah 4 kali itu mereka kalah dari Orlando Magic, Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans Dan juga New York Knicks hari ini Jadi apakah saatnya panik untuk fans Cleveland Cavaliers Kalau menurut gue sih belum saatnya panik Karena memang banyak sekali pemain-pemain baru di Cleveland Sehingga Taren Lu dan juga LeBron James masih menyesuaikan diri dengan pemain-pemain baru ini Jadi menurut gue ini gak usah panik Karena juga LeBron sama D-Witts atau gue Waktu tahun pertama di Miami Heat itu juga mereka mulainya 8 kali menang 7 kali kalah Jadi gak usah panik lah untuk fans Cleveland Kalau menurut gue ini masih awal season banget Tapi kalau memang playoff mulai hari ini Cleveland ini gak lolos ke playoff sebenernya Jadi mereka sekarang ada di posisi 10 di wilayah timur Tapi LeBron sendiri juga gak ambil pusing karena it's a long season Kalau begitu langsung aja yuk kita lihat komentarnya LeBron setelah pertandingan tadi Kalah melawan New York Knicks NBA akhirnya mengeluarkan hukuman untuk perkelahihan antara Bradley Bill dengan Draymond Green saat Warriors menghadapi Wizards Jadi Bradley Bill mendapatkan denda paling besar yaitu 50 ribu dolar Lalu Draymond Green sendiri mendapat 25 ribu Dan Kelly Oubre Jr. mendapatkan 15 ribu dolar denda Lalu ada 2 pemain Wizards yang juga disuspend yaitu Carrick Felix dan juga Markiev Morris Karena mereka meninggalkan Bench saat sedang terjadinya perkelahian tersebut Dan Draymond Green sendiri sedikit kecewa karena menurut dia dia tidak memulai perkelahian ini Sehingga dia kenapa harus di denda 25 ribu Sedangkan Oubre yang terlihat sedikit memberikan tonjokan sedikit pukulan kepada Clay Thompson beberapa kali Itu hanya di denda hanya 15 ribu dolar Jadi kalau begitu kita lihat aja komentarnya Draymond Green Berikutnya ada kru dari NBA Countdown di ESPN yang mendebatkan siapakah point guard terbaik di NBA Tapi Paul Pierce ini sedikit aneh kalau menurut gue argumennya Karena dia bilang Stephen Curry dan Russell Westbrook itu tidak bisa dimasukkan ke kategori ini Karena mereka adalah seorang combo guard Tapi kalau menurut gue Stephen Curry dan juga Russell Westbrook itu tidak akan bermain di shooting guard Jadi dia pasti akan ditaruh oleh timnya di point guard kalau menurut gue Sedangkan Paul Pierce sendiri memilih John Wall sebagai point guard terbaik di NBA saat ini Tapi gue agree dengan John C. Billups yang bilang kalau Russell Westbrook adalah point guard terbaik di NBA saat ini Karena menurut gue ya gak mungkin lah Russell Westbrook main di shooting guard Sama aja kayak sekarang James Harden Apakah James Harden itu seorang point guard? Menurut gue James Harden itu gak seorang point guard Tapi dia combo guard bisa main point guard dan juga shooting guard Kalau itu menurut gue sih Jadi coba kalian tinggalkan komen kalian menurut kalian point guard terbaik di NBA ini sekarang siapa? I respect Westbrook Westbrook is the best guard That means he can play the one and the two John Wall never plays the two Neither does Russell Yes he does, he's off the ball When? He'll be off the ball Paul George, Melo You'll see PBA draft Akhirnya pemain Philippine Germany Christian Stanhardinger Sudah diprediksi akan nomor satu dan dipilih oleh San Miguel Berman Mereka ini bakal kuat banget menurut gue karena ada Twin Tower Christian Stanhardinger dan Junmar Fahardo Gue rasa San Miguel Berman sekarang interior defensenya bakal bagus banget sih Karena dua big men ini dua-duanya kuat banget Dan mainnya sangat fisikal sekali kalau menurut gue Dan dia akan juga bermain dengan temen dekat gue terdekat Mungkin nih temen terdekat gue di PBA yaitu Marciola Sitter Jadi gue seneng banget San Miguel semakin kuat Agar mereka bisa juara mungkin di next conference nanti Yang kedua adalah The Phenom Finally in the PBA Akhirnya temen dekat gue juga ini adalah Kiefer Rafferene Dipilih oleh Enlex Warriors Akhirnya dia akan bermain dengan Asita Olava Jadi gue seneng banget Kiefer akhirnya main di PBA Karena menurut gue he deserve to be in the PBA Walaupun tadi gue juga sedikit berharap Dia main di ala Filipinas Agar gue bisa ketemu lagi ABL Bisa bikin episode trash talk Tapi it's okay I'm happy for Kiefer Good luck bro in the PBA Dan nomor tiga ada mantan MVP di PBA D League Dan juga tahun lalu dia bermain di ABL bersama Kaohsiung Adalah Raymer Jose Kalau gak salah dia kuliah di FU Jadi he's a very apa ya Bruiser kalau menurut gue sih Very physical Sedikit undersized power forward I think or small forward Tapi dia mainnya sangat kuat Underringnya bagus banget And he has a very nice footwork also So good luck also to Raymer Jose Kemarin yang ditunggu-tunggu oleh fans basket Indonesia adalah Apakah B-Boy akan terpilih di PBA Drive atau tidak Akhirnya terjawab sudah B-Boy terpilih oleh tim Blackwater Elite Di ronde ketiga Nomor pilihan ketiga Jadi I'm happy for B-Boy Akhirnya dia bisa bermain lagi di level kompetisi yang tinggi Jadi hopefully it will work out So congratulations And good luck to B-Boy Nanti kalau diperlukan timnas Indonesia Balik ya B-Boy tapi ya Kita masih perlu skill slow nih Untuk timnas Indonesia Kalau begitu Good luck again B-Boy in the PBA Berita B-Boy tersebut Akhirnya menutup World Basketball News minggu ini Kalau begitu langsung aja kita ke segmen kedua Yaitu Clips Segmen Clips kali ini bakal panjang banget nih Karena gue banyak banget menyiapkan video untuk kalian Yang pertama adalah Kevin Durant itu menghadapi jurnalis yang lupa pertanyaannya Ada juga Carmela Anthony yang bilang kalau Russell Westbrook sendiri itu sudah mendapatkan triple double saat melawan timnya sendiri di Oklahoma City Thunder di latihan Ada juga Kobe Bryant yang membicarakan tentang Yanis Atetekunpo Ada lagi Nikola Jokic yang sedang di interview lalu di belakangnya ada Richard Jefferson lagi ngedang Ada juga dua pemain high school di Amerika yaitu Cassius Stanley dan juga Kenyon Martin Junior yang merupakan anaknya Kenyon Martin Dia itu berdua dijuluki Bounce Bro Jadi kalian nanti bisa lihat klipnya ini mereka melakukan ngedang Ada juga saudaranya Lamelo Ball yaitu Andre Ball yang sedang bermain di Chino Hills High School sebagai senior Dia juga melakukan buzzer beater kemarin ini Ada juga Kobe Paras nih yang melakukan slam dunk contest di sekolah barunya atau di kampus barunya yaitu Cal State Northridge Kalau begitu kalau gue ada yang lupa oh satu lagi ada Dodo ketemu Jokowi Tapi kalau nanti kalau ada yang gue lupa berarti kalian nonton aja videonya kalau begitu Kalau begitu langsung aja kita ke Clips Ya Kevin uh you had uh sorry I forgot my question I won't wait your time it happens Damn Hey I feel you dawg it's all good I forgot the plays I forgot a couple plays tonight Russ became the first player in NBA history to have a triple double against every other team he's faced Just through your mind when you hear a player play He had one against him in practice So yeah he had one against the home team against his own team so Janice is a special kind of talent you know not only offensively but defensively and he can be the best at both ends of the floor and then he has that rare combination of not just physical talent and skill but also the determination and the will and has a work ethic to go along with it so I think the sky's the limit for him Is it just I need to do anything I can do? Aggressive Aggressive What happened? Really? Aggressive I forgot about the point of death Ya zur Guernet aw murders Ewell Ser Chubis diy wow i i Selamat menikmati Dodo Pak Dodo selama tulang tahun ke 31 Terima kasih Pak Aduh segemetr Pak Hopefully you guys enjoy all those clips Karena menurut gue clips-clips tersebut menarik sekali Hashtag fansbasket jaman now harus tau Kalau begitu kita selesai segmen ketiga yaitu Local Basketball News Untuk berita lokal gue belum bisa memberikan update-update Tentang roster terbaru tim-tim IBL Karena gue sebenernya belum dapet roster tersebut Jadi gue belum bisa update kalian Tentang transfer pemain atau apa Karena liganya pun belum jalan Gue belum bisa minta ke siapa-siapa nanti Tapi stay tune aja di showbasket Ataupun di segmen timeout gue Gue siapa tau bisa mengupdate Bila ada berita-berita terbaru Cuma untuk saat ini gue belum bisa update ke kalian Roster-roster transfer pemain di IBL Jadi sorry banget guys Just stay tune And hopefully ada berita-berita yang menarik Nanti gue bisa share ke kalian Tapi kalau begitu gue langsung ke berita pertama aja Di Local Basket Yaitu tentang pemain naturalisasi Ini berita gue temukan di bola.com Prastawa Guard Setapak Jakarta Share Kalau dia itu sangat antusias banget Dengan rencana perbasi Yang akan meng-naturalisasi 2 pemain Gue harap sih ini bisa dilakukan dengan cepat ya Karena seperti kita tau sendiri Asian Games ini udah kurang dari 10 bulan ya kalau gue gak salah Jadi Pemain asing itu kan butuh adaptasi Yang pasti dengan cuaca Dengan lapangan Dan juga dengan tim Apalagi kalau dia gak kenal dengan tim Indonesia Jadi Gue yakin Pemain asing tersebut pasti Paling gak butuh 8 bulan lah Untuk adaptasi dengan Apa ya biar bisa Nyetel dengan tim Indonesia juga Jadi yang gue harapkan itu Kualitas dari pemain asing tersebut adalah Paling gak Paling minim adalah pernah main di PBA Atau di Liga Cina Yaitu CBA Karena menurut gue kalau memang mereka sudah pernah main di CBA Yaitu di PBA Kelas mereka itu sangat apa ya Sudah teruji lah Dan kita udah terbukti lah Kualitasnya D juga Karena Pemain yang di CBA atau di PBA itu Pemain asing mereka Paling gak sudah pernah main di NBA G League Atau juga di NBA Jadi Gue harap itulah Yang akan menjadi apa ya Standartnya perbasi saat Meng-naturalisasi pemain nanti Gue harap juga Budgetnya lumayan gede Sehingga kita bisa mendapatkan pemain yang bagus Karena kita pasti ingin berprestasi lah Nanti untuk di Asian Games Apalagi kita tuan rumah Jadi paling tidak gue harap Bisa lolos dari grup Paling gak nanti Indonesia Tapi kalian boleh share juga pendapat kalian Menurut kalian Pemain asing standartnya itu harus kayak apa sih Biar Apa ya Bisa membantu timnas Indonesia nanti di Asian Games Kalian langsung aja nanti ke bawah Tinggalkan komen kalian Yang kedua Masih seputaran pemain asing Yaitu Sekarang di IBL itu dibataskan Hanya boleh satu kali Tuker pemain asing Untuk setiap tim Jadi Kan setiap tim punya dua pemain asing Small man dan big man Jadi Tim itu hanya boleh pilih salah satu Lu mau tukernya Indre small man atau big man Dan itu sebelum Pertengahan musim harus dilakukan Jadi tim-tim menurut gue harus bergantung banget Dengan hasil draft mereka Semoga semua pemain yang mereka draft itu Sesuai ekspektasi mereka Karena Mereka gak boleh tuker dua-duanya Kalau mereka gak suka dua-duanya Harus pilih salah satu Jadi menurut gue ini peraturan yang lumayan ketat Tapi mungkin Bagus untuk IBL sendiri Agar tim-tim ini Tidak dengan gampang Membawa pemain asing Yang tiba-tiba Jago banget gitu kan Jadi Mungkin tim lain nanti merasa gak fair Kalau ada pemain asing Yang tiba-tiba datang Di pertengahan musim Tiba-tiba jagonya setengah mati Dan Bisa mendominasi IBL Mungkin itulah hal yang dilakukan IBL Untuk Apa ya Prevent Gak ada pemain asing Yang tiba-tiba harganya Murah tapi jago banget Datang di tengah-tengah musim Dan semua orang gak tau Mungkin itu kali yang coba dilakukan Malah IBL Gue juga kurang yakin Kenapa Cuma boleh tuker satu Tapi ya Itulah Kenyataannya Semoga tim-tim IBL Mendapatkan pemain asing Yang mereka draft Sesuai ekspektasi mereka Kalau begitu Itulah berita lokal Karena masih belum banyak Jadi nanti mungkin berita lokal Berbanyak pas Perbahas sikap Minggu depan Gue sih berharapnya Gue bisa datang dan nonton Semoga juga bisa melakukan liputan Semoga kalian bisa stay up to date Dengan Berita-berita dari perbahas sikap Kalau begitu Kita langsung aja ke segmen terakhir Yaitu Sneaker News Sneaker News Gue hanya ingin share aja Tentang sepatu Air Jordan Yang gue liat Lumayan keren di retro Yaitu Trophy Room X Jordan 17 Nah ini menurut gue keren banget Kayaknya bahannya sweat Gini kok gue liat Warna abu-abu Tapi harganya mahal banget Harganya 323 dolar Dirilis tanggal 28 Oktober lalu Dan harga Dan Hanya dirilis 4.500 pair aja Di seluruh dunia Tapi gue gak tau sih Kayaknya mungkin gak masuk Indonesia sih Tapi menurut gue ini keren banget Kalau kalian punya budgetnya Dan bisa nemuin Mungkin kalian Yang fans Jordan Harus beli sih Kalau menurut gue Kalau yang kedua ini Gue masih mungkin Masih mampu untuk beli nih Yaitu Jordan 1 Flyknit Wolf Grey Dan gue sebenernya sempet kecewa Dengan flyknit yang bread Dan juga royal Kalau gak salah itu namanya Itu gue sempet naksir banget Tapi pas gue liat aslinya Itu kurang Kurang bagus Menurut gue Tapi kalau yang ini Keliatannya Wolf Grey ini Lebih Warnanya lebih bagus Kalau dijadikan flyknit Dan kalau dipakai buat jalan Juga kayaknya keren banget Dan harganya 180 dolar Dirilis tanggal 1 November nanti Jadi gue harapkan Ini sepatu yang ini Masuk ke Jakarta Supaya gue bisa beli Karena ini menurut gue Ini keren banget sih Semoga aslinya juga Sesuai ekspektasi gue Dengan foto ini Dan terakhir gue ingin share aja Tentang sepatu yang dipakai oleh Lonzo Ball Saat melawan Toronto Raptors Nah ini ZO2 remixnya Warna putih Menurut gue Clean banget Dipakai di lapangan Jadi gue hanya ingin sharenya ke kalian Gue gak tau apakah mereka akan Jual atau tidak Di websitenya Big Baller Band But it definitely Worth it banget Untuk dilihat Sepatu ZO2 remix warna putih ini Kalau begitu guys Itu aja untuk episode 7 Show Basket Hopefully you guys enjoy This episode Semoga menambah pengetahuan kalian Juga tentang basket Dan jangan lupa Untuk kasih thumbs up guys Video gue Semoga thumbs upnya Kali ini bisa sampai 500 Bagi kalian yang ingin bertanya Atau apa Atau hanya share pendapat kalian Juga bisa langsung Aja share di Bagian komen di bawah Kalau ada yang punya pertanyaan Mungkin nanti Kalau ada kesempatan Pasti langsung gue jawab Dan bagian yang belum subscribe Please subscribe to my channel guys Dan thank you banget again guys And I'll see you guys On the next episode Peace